Petani cabai di Purwakarta, Jawa Barat, tengah resah. Hama patek dan ulat buah menyerang tanaman cabai mengakibatkan hasil panen menurun jauh. Petani juga harus mengeluarkan biaya ekstra untuk penyemprotan obat pengendali hama. Hamparan tanaman cabai terlihat subur di perkebunan cabai Desa Margasari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Namun dibalik hijau tanaman cabai, para petani menyimpan kekhawatiran. Tanaman cabai kini terancam serangan hama patek dan ulat buah. Mereka pun harus mengeluarkan biaya ekstra untuk pembelian obat dan pesticida. Namun penyemprotan obat pengendali hama tak selalu berhasil. Hama menyerang daun dan buah cabai hingga menjadi busuk. Hasil panen pun tak maksimal. Namun para petani masih tertolong harga cabai yang sedang tinggi sehingga menutupi biaya tanam termasuk pembelian obat pengendali hama. Ya karena faktor cuaca mungkin Pak, jadi hama susah dikendaliin sama air. Kan cuaca panas. Kalau disemprot sudah Pak? Sudah Pak, semprot seminggu dua kali. Cuma memang kondisinya susah dihilangin Pak? Ada, memang begini. Sejebabnya jadi pada gimana? Pada busuk atau gimana? Ya busuk. Jadi ulatnya masih banyak. Ulatnya masih banyak? Iya. Padahal sudah disemprot berapa kali Pak? Lima poes sehari, eh sekali. Lima hari sekali? Iya. Biayanya lumayan tinggi Pak, mahal? Lumayan ya. Obatnya ini sampai ke 200. 200 ribu? Iya. Cabai rawit merah dan cabai merah yang dipanen dijual kepada bandar atau pengepul. Harga jual cabai tengah tinggi. Di pasar tradisional Purwakarta, harga cabai rawit merah telah mencapai 100 ribu rupiah per kilogram. Sementara cabai merah berada di kisaran 45 hingga 50 ribu rupiah per kilogram. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Enius, melaporkan.